Intro Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya pendeta Agus Wianto, saya melayani di GKI Tumapel, Malang Renungan kita hari ini selasa 22 Februari 2022 Didasarkan pada Masmur 38 Yang menjadi pusat permenungan kita adalah Masmur 38 ayat 22 dan 23 Saya akan membacakan untuk kita semua Demikian firman Tuhan Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku Janganlah jauh daripadaku Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku Yang paling berat adalah orang-orang menganggap penyakit saya ini Sebagai kutuk atau hukuman Tuhan Namun tanpa penjelasan apa kesalahan saya Demikian curahan hati seorang rekan yang tengah bergumul dengan suatu penyakit Ternyata tidak semua orang yang berkunjung memberikan penghiburan dan kekuatan Sebagian malah melemahkan semangat perjuangannya melawan penyakit Menyedihkan bukan? Daud juga pernah bergumul dengan penyakit Tidak jelas apa penyebab sakitnya Tetapi Daud mengungkapkan betapa beratnya sakit dan penderitaan yang ia rasakan Daud merasa ditinggalkan oleh teman dan sahabatnya lantaran penyakit yang dideritanya Malah ada orang yang bergembira dan mengharapkan kematiannya karena penyakit itu Pergumulan Daud menjadi ekstra berat Ia mengalami sakit dan tertekan karena perkataan orang lain terhadapnya Daud pun memohon pertolongan Tuhan Ia meminta belas kasih Tuhan atas kehidupannya Daud berharap pada Tuhan Teman dan sahabatnya meninggalkannya Siapa lagi yang setia selain Tuhan? Sahabat YKB Jika kita mengalami pergumulan Baik karena penyakit Ataupun permasalahan hidup lainnya Jangan pernah lupa Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Sahabat dan kerabat bisa saja menjauh dari kita Tetapi Tuhan tetap setia Sebaliknya Jika teman atau kerabat mengalami pergumulan Maka jadilah wujud nyata Belas kasih Tuhan bagi mereka Bukan malah menghakimi Sahabat YKB Mari kita berdoa Ya Tuhan tolonglah kami Agar selalu mengingat dan bersandar kepada Tuhan Ketika kami sedang mengalami pergumulan hidup Sebaliknya Jadikanlah kami alatmu Untuk mendatangkan penghiburan dan kekuatan iman Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton